Kabar dari Vatikan Disampaikan oleh Teresia Hiranto Memasuki bulan September ini, Paus Franciscus menyegarkan ingatan setiap insan seluruh dunia Bahwa pada tanggal satu bulan ini, seluruh dunia memberikan perhatiannya kepada pelindungan dan pemeliharaan seluruh ciptaan Tuhan Media-media di Vatikan dan Internasional di awal bulan September Melaporkan bahwa Sri Paus menyadarkan seluruh dunia tentang peringatan keempat kalinya Hari Doa Sedunia bagi pemeliharaan segenap ciptaan Sejarah mencatat bahwa ada kerjasama yang menggambarkan persekutuan antara gereja katolik dan saudara-saudarinya dalam gereja ortodoks dalam doa bersama ini Bapak Suci mengenang bagaimana doa bersama ini telah dilakukan bersama dalam semangat persaudaraan Bukan hanya dengan gereja ortodoks, tetapi juga dengan gereja-gereja lain dan persekutuan umat Kristen lain di seluruh dunia Bapak Suci ingin menyebarkan pesannya ke seluruh dunia bahwa intensi doa bersama untuk tahun ini ialah untuk pemeliharaan dan perlindungan atas air yang fungsinya sangat vital dalam hidup manusia Para biarawati umumnya menyatakan dirinya sebagai mempelai bagi Yesus Kristus pengantin mereka Di dalam setiap acara kaul kebiaraan, mereka selalu menegaskan dirinya dalam janji untuk hidup bersatu selamanya dengan Yesus sebagai pasangan hidup yang tetap Namun di kalangan biarawan dan imam tidak biasa diungkapkan secara publik kalau mereka adalah pengantin bagi Bunda Maria Paus Franciscus mencatat sebuah pesan inspiratif pada hari Jumat 31 Agustus Seperti yang dilaporkan jenit.org ketika menyatakan para biarawan dan imam dari Oblata atau Serikat Santo Yosef, Josephites of Asti, untuk tetap setia menjadi pengantin perawan Maria Hal ini dikatakan Sri Paus pada kesempatan audiensi para anggota Oblata ini pada akhir Kapital Umum mereka yang ke-17 di Roma selama 3-31 Agustus 2018 Paus menasihatkan supaya para pengantin ini hidup dengan gaya yang sederhana dan rendah hati, sehingga menjadi sejajar dengan perawan Maria Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi setiap biarawan dan imam dalam gereja Katolik Sebelum dan sesudah mendoakan doa malaikat pada hari Minggu 2 September menjelang tengah hari di lapangan Santo Petrus Vatikan dan dihadiri puluhan ribu peziarah, Paus Franciscus menegaskan bahwa Sabda Tuhan berperan memurnikan hati dan tindakan-tindakan serta hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama dari segala bentuk kemunafikan Media Zenit.org mewartakan, kemunafikan yang ditegaskan Bapak Suci merupakan musuh besar bagi keotentikan ketaatan kita pada firman Tuhan Kemunafikan itu bisa menjadi sangat kuat karena orang memilih untuk mementingkan pengaruh duniawi atau gaya hidup yang legal dan sangat formal Apa yang dikisahkan dalam bacaan Injil Markus dalam liturgi hari Minggu Biasa ke-22 menjadi indikasi sangat jelas kalau Yesus sengaja menebarkan perang kepada segala bentuk kemunafikan Pesan yang ingin diwartakan kepada setiap insan ini ialah bahwa jika seseorang sengaja mengesampingkan kehendak Allah atau melalaikan perintah-perintahnya karena ia lebih memilih apa yang dikehendaki tradisi atau gaya manusiawi, ia adalah seorang yang munafik Paus Franciscus menyimpulkan, manusia zaman sekarang perlu membebaskan diri dari bahaya mementingkan bentuk saja daripada isi iman Isi iman yaitu kasih kepada Allah dan sesama, mesti diutamakan supaya menghindari seseorang dari kemunafikan itu